Partai Persatuan Pembangunan memastikan Sandiaga Uno segera menjadi kadernya pada pekan ini. Sandi digadang-gadang menjadi bakal calon wakil presiden. Pekan ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menandatangani komitmen sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan. Setelah itu, P3 menggelar rapat pimpinan nasional yang akan menentukan tugas Sandiaga di P3. Insya Allah ya, insya Allah nanti hari ini, insya Allah secara resmi ya, ini akan kita lakukan penandatanganan atas komitmen Pak Sandi berjuang bersama Partai Persatuan Pembangunan. Dan kemudian akan segera dalam waktu yang singkat kita selenggarakan rapat pimpinan nasional. Nah nanti di dalam rapat pimpinan nasional itulah yang dimiliki mekanisme Partai Persatuan Pembangunan untuk menentukan bahwa Pak Sandi itu mau kita kasih tugas apa di Partai Persatuan Pembangunan. Saat ini, nama Sandiaga menjadi satu dari sepuluh nama bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo yang menjadi bakal calon presiden PDI Perjuangan dan P3. Pengumuman nama Sandi di Bursa Bakal Cawa Pres Ganjar diumumkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Rapat Kerja Nasional pekan lalu. Saat berkunjung ke pondok pesantren di Banyumas, Jawa Tengah, Sandi didoakan para santri untuk menjadi bakal cawa pres. Namun tentang hal ini, Sandi menilai hal ini adalah ranah pengurus P3. Saya akan didoakan dan saya akan berkoordinasi dengan Pak Martiono. Harapannya semua dilancarkan. Ya, nanti itu ranahnya Pak Martiono. Terima kasih atas doanya, mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Sebelum bergabung ke P3, Sandi adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra. Sandi keluar dari Partai Gerindra pada saat lebaran lalu. Sementara itu, dalam enam bulan terakhir, nama Sandiaga Uno selalu menjadi dua teratas bakal cawa pres di sejumlah survei politik. Demi Liputan, Kompas TV.